Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono Terima kasih yang sudah mengklik video ini Semoga dilancarkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan share Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Yang belum subscribe silahkan subscribe Nah di kesempatan sore hari ini Kita akan membahas Ini teman-teman Nah muncul ya Waduh babak baru terkait ijazah palsu Setelah menang di MK Ibu ini dan Egi Sujana Menuduh ijazah Jokowi Dan Gibran palsu Nah gimana ini teman-teman Respon kalian, tanggapan kalian Terkait video ini tulis di kolom komentar Namun sebelum menulis di komentar Jangan lupa tonton sampai habis dulu teman-teman Yuk kita saksikan bersama-sama Check it out Kita ingin mengatakan ini tindakan yang sangat pengecut Sangat pengecut Hadapi dong ya Buka seperkaranya Oto mengatakan ada ijazah aslinya Tunjukkan 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 case close Tunjukkan saja Tapi ternyata tidak mampu tunjukkan Maka kami berkesimpulan Inilah belok-beloknya Supaya tidak memperlihatkan Dan perlu Anda ketahui Hari ini tanggal 25 Tiga hari setelah tanggal 22 Pengumuman daripada Keputusan Perkara PHEU Di MK Terbaca Informasi putusan nomor 610 Garis miring PDT.G Garis miring 2023 Garis miring PNJKT Tanggal putusan Kamis 25 April 2024 Bunyi keputusannya adalah Amar putusan Salinannya belum kita dapatkan Mengadili 1. Mengabulkan Esepsi kompetensi Absolut Tergugat 1 Tergugat 2 Tergugat 3 Tergugat 4 Tergugat 5 Tergugat 6 Tergugat 7 Tergug Dan turut Tergugat 1 Tersebut 2. Menyatakan Ini penting nih Menyatakan Pengadilan negeri Tidak berwenang Mengadili perkara ini Ya tidak Tidak berwenang Tiga Menghukum Para penggugat Untuk membayar Biaya perkara Sebesar 1.626.000 Rupiah Jadi sudah tidak dikabulkan Rakyat dihukum Untuk membayar Biaya perkara Itulah Tiga Amar keputusan Nomor 610 Garing PDT.G Garing 2023 PNJKT PST Boleh lanjut Saudara-saudaraku Sebangsa dan Stana Air Saya paham Sebagai mana saya Anda hadir kemari Sangat ingin tahu Ya Akan bagaimana Kelanjutan dari perkara Ijazah palsu Joko Widodo Betul? Betul Nah dan kenapa Ternyata Untuk putusan Setelah pihak Pengadilan Sudah memutuskan Secara online Kami bukan tidak tahu Kami hadir ke sini Karena kami ingin Untuk menemui Ketua Pengadilan Negeri Agar beliau Mengetahui Bahwa kami Tidak setuju Dengan keputusan Yang sifatnya Online tersebut Tolong pegang Ya Lalu bagaimana Kami ingin Sebenarnya Kembali menyatakan Pendapat kami Agar mereka Mereskejul Untuk bisa dilakukan Sidang offline Jadi kalau mereka Memberikan keputusan Selah Nyatakan keputusan Tersebut Dalam sebuah sidang Yang didengarkan Oleh termohon Dan pemohon Sesuai pasal 185 Diucapkan Di dalam persidangan 185 Hayat Tapi kami sangat Mengerti Kami sangat Mengerti Inilah upaya Yang bisa dilakukan Oleh pengadilan Untuk Tidak bertemu Langsung Dengan kami Para Pemohon Sangat ganas Ganas ini Mungkin mereka Begitu ya Padahal sebenarnya Kita sedang mencari Kebenaran Perlu Anda ketahui Gugat Ijazah palsu Jilid 2 Di Surakarta itu Belum pernah Menunjukkan Ijazah asli Jokowi Dodo Akan tetapi Dua orang Sudah dihukum Empat tahun Bayangkan Gus Nur dan Bambangteri Orangnya dihukum Tapi Jokowi Tidak ada kewajiban Untuk menunjukkan Ijazahnya Mana yang asli tersebut Ya 14 kali persidangan Betapa gigihnya Kita menginginkan Agar dihadirkan Wakil dari Jokowi Bukan Jaksanegara Mengapa? Karena ini soal pemalsuan Mau dia presiden Tidak soal Tapi dia adalah Subjek hukum Yang melakukan Pemalsuan tersebut Harusnya tidak Menggunakan Jaksanegara Atau yang mewakilinya Ya Presiden Habibie Sudah menunjukkan Sebuah Keladan yang baik Ketika urus itu Menyangkut diri dia Perbadi Dia tidak menggunakan Jaksanegara Hanya kali inilah Joko Widodo Dengan sombongnya Menggunakan Jaksanegara Kami tidak terima 14 kali persidangan Kita selalu menolak Akhirnya Hari itu tiba Dimana Ya Oto Hasibuan Datang dengan Pasukannya Tentu saja ya Untuk hadir di persidangan Dan cukup sekali saja Anda bisa melihat Bagaimana ria wajah hakim Pada saat itu Sangat berbahagia Dan semua keinginan Oto Hasibuan Diikuti Termasuk Sidang-sidang yang akan datang Berlanjut dengan online Padahal kami tidak setuju Kami percaya Dan Prof Egi ya Yang paham hukum ini Bahwa Sidang perdata itu Mengenai konsensus Kebersetujuan Ke dua belah pihak Ada kesepakatan Ada kesepakatan Tidak bisa diputuskan Oleh pihak pengadilan sendiri Berdasarkan kehendak Dari satu pihak Tapi ini yang terjadi Kami paham Karena kita bicara Soal pendekatan kekuasaan Nah oleh karena itu Kami mengatakan Pada hari ini Bahwa keputusan Sudah diucapkan Tentu saja Kami akan Samia na wa atokna Kepada Bang Egi Selaku ketua kami Tapi kami ingin mengatakan Ini tindakan yang Sangat pengecut Sangat pengecut Hadapi dong Buka seperkaranya Oto mengatakan Ada ijazah aslinya Tunjukkan Tunjukkan Case close Tunjukkan saja Tapi ternyata Tidak mampu tunjukkan Maka kami berkesimpulan Inilah belok-beloknya Supaya tidak memperlihatkan Dan perlu Anda ketahui Hari ini tanggal 25 Tiga hari setelah tanggal 22 Pengumuman daripada Keputusan Perkara PHEU Di MK Mohon maaf Kami harus ya Mempunyai Apa namanya Pemikiran analisis Bahwa ini disengaja Untuk melihat kondisi Setelah tanggal 22 Ya Konstelasi politik memanas Ya Nanti akan dilihat ini Ya Saya sama Analisanya begini Mungkinkah Orang yang sudah bakal menang Di MK Mau kalah Mungkin gak Gak mungkin kan Sama seperti sekarang ini Orang ini akan terus mempertahankan Bahwa dirinya tidak bersalah Bahwa dia punya ijazah asli itu Walaupun tidak pernah Diperlihatkan Ya Nanti kami berharap Rakyat akan terus menang Justru makin kita terus Dizolimi Ini menunjukkan Kemenangan rakyat Karena kalau mereka yang benar Gampang kok Tinggal ditunjukkan Tapi mereka tidak mampu Menunjukkan hal tersebut Ya Bapak Ibu sekalian Saya tahu Bagi pendukung keadilan Kebenaran ya Sudah kecewa yang pertama Karena itu ya Hakim MK Suhartoyo Menunjukkan keberpihakannya Yang salah Sen kiri belok kanan Sen kiri belok kanan Itu biasanya mak-mak Dan itu bukan karena jahat Karena pikiran mak-mak Itu memang begitu Kenapa diikuti oleh Hakim MK Ya kan Mereka selama ini Memberi harapan palsu kepada kita Seakan-akan ingin memperbaiki keadaan Ya kan Akan memberikan kejutan Sebuah keputusan Ternyata kita berterkejut Terkejutnya kenapa Dia mengatakan Akan apa namanya Memberikan Sebuah kesenangan Keputusan yang akan berbeda Sebuah keadilan Gak taunya Justru dialah faktor Yang menyebabkan Kekalahan kita Betul Nah oleh karena itu Saya sudah bilang Jangan pernah berharap Kepada manusia Pasti akan kecewa Even dia adalah Seorang Hakim Hakim ya Nah oleh karena itu Kecuali Tentu saja podi Atau hakim-hakim Yang amanah Yang beriman Nah hari ini Kita sudah melihat Bahwa benar yang dikatakan Oleh salah satu Hakim MK juga Yaitu Harif Hidayat Semua Semua sudah terkooptasi Ya Eksekutif Yudikatif Legislatif Ditambah lagi partai politik Dan satu lagi Pers Kecuali kalian Yang tidak Ya Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Termasuk si Harif Hidayat Terkooptasi Ya Ya begitulah Ya Nah semoga kita berharap Satu lagi ini Walaupun agak kemana-mana nih Saya ngomong Semoga orang yang kita dukung Akan istiqomah Tidak akan masuk kemana-mana Tetap jadi oposisi Agar bangsa ini Segera bisa diperbaiki Pada kondisi berikutnya Atau waktu yang tidak lama lagi Betul Nah itulah tadi teman-teman Videonya Gimana Respon Ataupun komentar kalian Terkait video ini Tulis di kolom komentar Di sini kita lanjut Reaksi Dari netizen Ataupun Pro Dengan Bapak Presiden Jokowi Yudu Yuk kita lanjut Kita saksikan bersama-sama Check it out Ini tindakan yang sangat Pengecut Sangat pengecut Atau Bangsa Indonesia Terada Terada Tuh Justru kamu Ngomongin Sebagai provokator Untuk memecah belakang Bangsa Indonesia Tuh Jadi move on Bangun sudah Dari ngoni Petidur Ngoni penjunjungan itu Terada apa-apa Jadi gubernur saya Tidak mampu Menteri saya Tidak mampu Pipul yang urus keluarga Di rumah Sudah Mace Tua Eh Urus apa Urus masa tua Tuh Sudah Terus Sudah Negara Sudah Banyak anak-anak muda Yang akan membangun Maksud Indonesia Yang tua Tua Ini Inilah kualitas Pakar Pakar Hukum Ya Bung Egi Sujana Kalau tidak salah Bergeral Profesor Bidang hukum Dan juga Berprofesi Kalau gak Salah juga Sebagai Pengacara Dan ibu ini juga Ya Toko Publik juga ya Toko nasional juga Khusus Ketokohannya Demo Ya Begini bu Hukum Indonesia Menyatakan bahwa Siapa yang Mendadilkan Barang siapa Yang menuduh Maka dia yang Harus Membuktikan Ya Kalau ibu Berani Menyampaikan Ke publik Membuat Opini publik Bahwa Jokowi Dan Gibran Adalah Ijazahnya palsu Tentu Ibu Mengetahui Ijazah aslinya Dimana Kasih tunjuk Ijazah aslinya Ijazah aslinya Ijazah aslinya Dimana Tempatnya Dimana Karena ibu Yang mendalilkan Ibu yang Membuat Opini Ke publik Tentu ibu Harus bertanggung jawab Dengan cakap ibu Dimana Ijazah palsunya Ibu yang Mengetahui Ijazah aslinya Dimana Kasih Tunjuk Ini loh Ijazah aslimu Jokowi Ini Ijazah aslimu Gibran Yang Kau punya Itu Palsu Ini Yang Asli Begitulah Karena Ibu Dan Igi Sujana Dan Kelompoknya Menuduh Dan Membuat Opini Publik Bahwa Jokowi Dan Gibran Memiliki Ijazah palsu Tentu Ibulah Yang Mengetahui Dan Igi Sujana Dan Kelompoknya Dimana Ijazah aslinya Mereka Pak Jokowi Dan Gibran Itulah Hukum Kita Jadi Jangan Kau Suruh Pembuktian Dilakukan oleh Jokowi Karena Jokowi Kan Yang Kelintuduh Kan Begitu Jokowi Yang Kelintuduh Gibran Yang Kelintuduh Tentu Dia Kan Menerima Aja Diam Aja Kan Gak Mengaruh Sama Mereka Kan Kau Yang Ribut Di Jalan Kau Yang Ribut Membuat Opini Jokowi Dan Gibran Tenang Tenang Aja Kau Yang Membuat Gaduh Dengan Alasan Dengan Dalil Ijaja Palsu Ijaja Palsu Ijaja Palsu Sesuai Hukum Siapa Yang Membuktikan Itu Yang Siapa Yang Mendalilkan Itu Yang Membuktikan Siapa Yang Menuduh Itu Yang Membuktikan Kalian Yang Menuduh Kalian Yang Membuat Opini Kepublik Tentu Kalian Mengetahui Ijaja Jokowi Dan Gibran Dimana Posisinya Yang Asli Kasih Tunjuk Kasih Tunjuk Pakai Otak Jangan Berkorkor Di Jalan Jangan Berkorkor Di Media Bertanggung Jawab Dengan Cakap Bertanggung Jawab Kasih Tunjuk Mana Aslinya Kalau Tidak Bisa Kalian Kasih Tunjuk Mana Aslinya Omong Kosong Tidak Pakai Otak Ya Itu Itu Normanya Itu Hukum Kita Jadi Jangan Asal Menuduh Jangan Asal Menuduh Sebenarnya Seandainya Orang Biasa Kalian Tuduh Berijazah Palsu Kalian Bisa Dilaporkan Coba Saya Tuduh Ijazah Palsu Saya Bisa Laporkan Ibu Pencebaran Nama Baik Tapi Lagi-lagi Bahasamu Adalah Berasumsi Menduga Berlindung Di bawah Kata-kata Dugaan Itulah Kelemahan Hukum Acara Kita Tidak Bisa Memproses Yang Begitu Kalian Berdalil Dibahasa Menduga Saya Patut Menduga Praduga Tak Bersalah Padahal Esensi Daripada Perkataan Kalian Sungguh Membuat Ribut Membuat Gaduh Sumpah Jujur Panas Telinga Mendengarnya Dari Dulu Sampai Sekarang Kalian Menuduh 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 Bahwa Jokowi Dan Kibran Ber Ijazah Palsu Dan Kalian Tahu Ijazah Aslinya Dimana Kasih Tunjuklah Dimana Yang Aslinya Ini Ijazah Aslimu Yang Kau Punya Palsu Begitulah Yang Bertanggung jawab Saya Menyampaikan Ini Sesuai Dengan Peraturan Kita Yang Menuduh Yang Mendalilkan Itu Yang Harus Membuktikan Oke Bu Pakai Otak Dan Pak Ijazah Pakai Otak Juga Saya Pikir Kalian Tahu Dalil Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Maaf Bu Ya Ini Jin Setik Dulu Sekejap Gak Usah Ikut Campur Gak Usah Ngurus Presiden Bu Kalau Ibu Sudah Pandai Ikutlah Jadi Presiden Atur Atur Apakah Ibu Pandai Mampu Gak Usah Ngelek Ngelekan Sama Muslimnya Tak Ada Untungnya Untungnya Apa Untungnya Apa Ini Orang Yang Punya Orang Tua Macam Ini Tolong Diingatkan Orang Tua Tak Dosa Mengingatkan Orang Tua Bukan Pah Dosa Sangat Tadat Tadat Dosa Cuma Macam Ibu Ini Urus Sajalah Keluarganya Gak 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 Usah Ikut Campur Presiden Gak Ijaz Apal Sulah Tayyik Lincung Gitu Minta Maaf Ibu Ya Oke Nah Itulah Tadi Teman Teman Videonya Terima Kasih Yang Sudah Menonton Sampai Habis Terima Kasih Banyak Untuk Subscriber Channel Nasuk Yono Saya Airi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax